Jadi gini kenapa aku bisa ngomongin itu Jadi kalo gak salah paginya itu aku diundang ke satu sekolah Satu sekolah Nah abis aku nyanyi segala macem Ngobrol lah sama gurunya gitu kan ngobrol Dan cerita-cerita ternyata Anak-anak SMP disitu itu banyak yang Kasusnya mirip sama aku gitu loh Mereka nanya gitu kok ayah sama bunda aku kenapa Terus gimana cara nyelesainnya Terus gimana cara bangkit dari kondisi itu Nah makanya aku cerita ya siapa tau bisa membantu gitu loh Karena kan emang point of view dari anak kecil yang Bisa dibilang ada rasa trauma gitu karena perceraian Terus bisa bangkit itu doang sebenernya pengen diomongin Pesannya itu ya? Iya pesannya itu tapi jadi kemana-mana Dan bahkan semua sekarang sih udah baik-baik aja ya? Udah baik-baik aja lah Baik-baik aja Baik-baik aja Iya bener-bener Tapi itu emang kadang-kadang kan sekarang Sosial media suka kayak gitu Dipotong-potong gitu Kayak cuma bagian ini, bagian ini doang gitu Enggak nonton secara keseluruhannya Padahal aku disitu gak ngebahas itu doang loh sebenernya Banyak ngebahas yang Ngebahas cewek Ngebahas cewek Lawan jenis Oh iya iya Pacar Pas ngebahas cewek kayaknya semangat-mangat ya Semangat semangat ya Kayak saya lebih aman bahas itu semangat Oke oke Tapi ngebahas cewek semangat aku kok deg-degan banget kayaknya Hahaha Tapi itu jadi bagian dari perjuangan yang pernah Kesya alami Iya Pada saat itu Oke Berarti pernah sebelas tahun gitu ya waktu itu sih gak ketemu gitu Bukan gak ketemu juga Jadi sebelas tahun itu Ayah tetep ngasih uang Tetep tanggung jawab sebagai orang tua Cuman kan nih aku ceritain nih ya aku mau membantu ibu gitu Poinnya kan disitu pengen membantu ibu juga gitu Bener Untuk ya secara ekonomi juga segala macem biar aku juga gak jadi anak yang beban lah ibaratnya Apalagi anak pertama kan Bener bahkan kemarin ayah sempet bilang dia kagum sama Kesya Ya di usia itu Kesya sudah bisa membantu ibu Ibu Bisa bekerja gitu Bahkan kemarin ayah sempet bilang kok Beliau kagum sama Kesya dengan semua perjuangannya Ya karena emang sesujurnya sayang banget kok Gitu loh Apalagi waktu momen yang tsunami Palu Iya Itu aku mau nangis tuh dengar berita itu kan Video kau segala macem Jadi cuma Masa cuma gara-gara gitu doang jadi aku berantem lagi atau apa kan gak enak gitu Iya Oke Ini ada artikel nih den katanya den Tentang Ada artikel Coba kita lihat ya Kita lihat ini ada artikel ya Kita lihat ini ada artikel ya Nah Sebelas tahun tanpa pasya ungu Kesya Alparo curhat banting tulang hidupi keluarga Nah ini artikel bener apa gak nih Sebenernya tadi udah kejawab tuh ya Iya Iya Kalau dibilang buat keluarga pasti loh Tepuk 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 Tepuk